All-New BR-V merupakan mobil LSUV andalan pabrikan asal Jepang yaitu Honda. All-New BR-V ini berhasil menjadi model terlaris kedua Honda setelah Biosapya. Ternyata, varian tertinggi All-New BR-V yaitu Prestige CVT Honda Sensing Besutan PT Honda Plus Pack Motor ini menjadi yang paling diminati oleh konsumen. Di kutuban di grid auto-dakam, mobil Low Sport Utility Vehicle atau LSUV All-New BR-V berhasil menjadi model terlaris kedua Honda setelah Biosapya. All-New BR-V berhasil meraih penjualan dari dealer ke konsumen atau retail sales sebanyak 1.504 unit sepanjang Januari 2022 kemarin. Ternyata, beralih angka tersebut varian tertinggi LSUV besutan PT Honda Plus Pack Motor ini menjadi yang paling diminati oleh konsumen. Diketahui All-New BR-V generasi kedua ini rasmi diluncurkan pada September 2021 lalu. Mobil pabrikan asal Jepang ini dijual dalam 4 varian. Varian S Manual Transmission dibandul Rp 278,9 juta, Varian E Manual Transmission dibandul Rp 252,9 juta, dan Varian E CVT dibandul Rp 302,9 juta. Kemudian Varian Prestige CVT dibandul Rp 324,9 juta. Dan Prestige CVT Honda Sensing dibandul Rp 342,9 juta on the road DKI Jakarta. Ternyata, varian tertinggi All-New BR-V yaitu Prestige CVT Honda Sensing jadi varian yang paling diminati konsumen. Pasalnya, Honda Sensing merupakan teknologi canggih dari Honda yang baru pertama kali diterapkan di segmen LSUV. Namun tingginya antusias terhadap Honda All-New BR-V tipe termahal itu membuat konsumen harus rela inden terlebih dahulu ya. Selain itu, terdapat kendala pasokan chip semikonduktor yang menjadi salah satu penyebab antrian tipe Honda Sensing semakin panjang. Untuk sektor dapur pacunya, All-New BR-V dibikali mesin L15ZF 1500cc 4 silinder IVTEC DOHC. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jalbeli Official.